Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chance of Senar Gue gak tau apa yang salah dari apa yang udah gue lakukan sebelumnya Tapi itu seperti the end tapi masa cuma gitu doang gitu loh Jadi ya gue pengen coba ngecek lagi apa yang terjadi sebenarnya Kenapa kita muncul lagi di tempat paling awal tersebut Yaudah kita langsung masuk ke gamenya aja ya, yuk Ini tuh alat yang dibikin sama pencipta kita ya Apakah semuanya akan kembali ke awalnya lagi? Emang bentuknya kayak gitu ya? Gue lupa Iya, kita keluar dari situ ya Kok kacak-kacak gitu ya? Eh? Oh iya ini anak-anak kecil yang waktu itu ya? Yang main herensik sama kita Tuh anak sebenarnya siapa ya? Gue sampe lupa loh ada dia Kan kita terakhir berpisah tuh waktu ini ya Waktu kita berhasil ngebuka tempatnya Ya setelah kita ngendap-ngendap itu Gak ada yang bisa diambil Kok bisa loncat dari sana kemari? Lo ngeliatin apa Jio? Lo ngeliatin apa Jio? Oh ini lukisan yang di itu ya? Di mana ya itu ya? Lukisan dinding itu lukisan dinding yang warrior Coba-coba kita cek dulu Nah Ini loh gue bingung Kok ada tangga yang di atasnya ya? Kayak dunia Dr. Strange tau gak? Coba gue baca dulu The Impure making The Impure making Music lah The Warriors building the fortress The Chosen One The Call Nah kita bisa keluar Hah? Booyah Hah? Mereka pada kenapa? The Impure making Instrument Kurang satu Oh Impure-nya yang itu Yang Apa? Rural Eh Kayaknya lebih cepat Kita dibunuh deh Bibanding gue turun Turun kan Keluar Jalan lagi Cepetan dibunuh Impure-nya yang plural Impure-nya yang plural the impures make instrument music berarti the impures make music ah bener oh loncat lagi kemarin you are ready ya ada puzzle sih so di bawah ada apa hehehe oh apa itu koin bukan koin ketawa itu ini coba ke atas dulu lah ada tempat terus bunyi? gak ada nanti ya gak ada nah nah lo i don't like you you are monster you are monster hah apa sih hatu bocil bisa keluar dari situ itu hahaha hahaha masih bingung gua sama go up ini bocil siapa sebenernya ini bocil siapa sebenernya oh huburannya lari wah gile coba harusnya sih kita kasih itu ya gak bisa kita suruh nonton lagi gergaji jadi gua catet lah show music instrument masih sama ini kayaknya fire yang main musik udah gak ada lah maksudnya kompas weapon kayaknya masih sama apa oke 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 miss waktu itu monster eh sama barth oh idiot barth diode barth found blablabla alchemist tadi gua pengen ngecek ini terus kemana lagi kebawah iya ini kok tangga sama ini ini kebolok balik kayak impossible stairs itu loh ilusion itu oke miss di mana di mana sih find oh brother jen-jen jen itu juga brother idiot barth barth fine oh iya bener kan si barth sama alchemist kan mereka saudaraan wah ke tempat awal uh kering banget wah gak ada tanaman haus sekali tanamannya pada mati maksudnya ini exile kuddi kuddi Oh ini lukisan itu tuh Ya selalu gue salah bilang Lukisan padahal bukan Tau dah itu lukisan atau enggak termasuknya Gambaran dinding Nah itu kayaknya yang tepat Nah ini Gambaran dinding Eh tadi berapa kotak 1,2,3,4 Selalu 4 ya Kita cari kata-kata yang 4 Ini 4 juga Ini 4 Tapi Tadi eh clue nya apa ya Tuh bener nih lain kali harus difoto Ada Kayak jendolan di atasnya bagian tengah Jendolan di atas bagian tengah Ini enggak ada jendolan tapi 4 Ini ada jendolan tapi bukan di tengah Terus juga kata-katanya lebih dari 4 Ini enggak ada jendolan Ini enggak deh kayaknya harusnya itu bulet nih Oh ini Oh ini Ini apa ya waktu itu ya Bentar gue Gue cek rekaman gue dulu ya Oke gue udah ngecek rekaman gue Itu dulu yang ini Yang apa Cerita tentang tanaman yang mati Tapi Ada huruf yang enggak kebaca sih Kita coba dulu aja ya Bahasanya bahasa si ini ya Si alkemis ya Apa ya berarti ya L Itu human kan Humans Plants die Atau bukan ini ya Kita kan dari situ Bukan sih ini Yang paling mirip ya Ini sih Coba kita ke bawah Oke Ini udah gak pengaruh Gak ada air soalnya Ini apa Oke Berarti bukan yang tadi Itu plural kan ya Harusnya Iya plural Oh itu Oh Making Making Apa itu ya Formula Formula Harusnya sih Alchemist making Formula Tapi ada Empat Oh Ada Plural Plural Eh plural Plural Alchemist Bencet lagi Alchemist making Formula Formula Yang plural Atau Alchemist Yang plural Dia tuh Gue lupa Gue lupa lagi Gue lupa lagi Mane Gak aneh Gak aneh Oh bener Lah si XL lagi Hah dia udah gak takut matahari Wih Lah Kok geraknya gitu sih Dari kanan bisa ke kiri Tidak Lah Wah impossible Stairs bener Heee Itu bocil di atas Heee Tidak Tidak Aduh Pake nyangkut segala Mampus Ini apa clue nya Hah bener Kok bisa Oh Itu gue tadi pake roll of life Heee Wah Oh Oh ini glitch Ini kayak bahasanya pertapa Anak kecil tadi dia Ini Loh Mirip ya Kok Kok bisa mirip Ada tangannya Ada ini Tuh Mirip banget Coba gue cek bawah dulu Iya mereka juga udah ngobrol Kayak terakhir kali sebelum gue meninggal itu aja sih Semuanya masih sama harusnya Cuman ini Orang-orang udah pada gak megang Eh udah gak nyatu sama Alatnya aja nih Ntar gue ulang Nah ya bener Dari sini aja Oh kamu datang Untuk menyelamatkan kita semua Kamu telah menghentikan pengasingan ini Jadi udah kelar nih Terus gue ngapain dong Sebelum-sebelumnya Oke berarti yang itu Yang awal-awal Gue bilang Kita bisa masuk ke situ atau enggak Ternyata itu kamar kita ya Kita ke Tempatnya sih Tuh aduh gue lagi-lagi lupa Nah ini mereka udah gak main Gak tau main atau perang sih Terakhir kan dia gak ada ya Oh Pantas ada bentuk kita kayak batu ya Oh ini juga udah berhenti nih Gue gak tau Kenapa program exile itu bisa ada Karena mereka yang menolak sendiri atau Gimana gitu Naiklah Kamu udah Membuka pintunya Kamu telah menyelamatkan tower ini Nah gini dong cerah Kemarin gloomy banget Wow Si karakter kita ini Sebenernya dia exile Berarti Rasnya Oh Nah gini dong Ah tuh ada si bocil Ada devotee juga Ada alchemist Ada warrior Ada bard Ada Ini apa sih namanya The anchorite Wow 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 Wah Gila yang bikin game ini ya Luar biasa Luar biasa Itu ternyata satu Kan dipikirkan cuman Apa Bangun ruang Kayak begitu doang kan Ternyata Ternyata maknanya tuh Semua kalau dibalik-balik tuh Mereka bisa bersatu gitu loh Wow Dalem banget ya Bahasa mereka tuh sebenernya kan beda-beda Tapi ngeliat Bentuknya itu Satu Dari bagai sisi Mereka bisa ngerti Nah ini juga pesan terakhirnya Kita bisa saling memahami Satu sama lain Bahasanya semua kita ngerti Dan berarti disini ada Berapa tuh Ada 6 ras ya Si human Terus Human sama devotee sama sih Terus abis itu ada warrior Ada bard Ada Alchemist Terus ada si anchorite Sama kita si Exile Harusnya sih ya Wah gila sih Luar biasa sih game ini Puzzlenya mantep Gameplaynya asik Puzzlenya sih Wah kacau Di beberapa section gue Bahkan sempet nge-stuck Toto-toto Kira-kira Gue mainin game ini Sekitar 10 jam ternyata Ngapain aja coba Apa ya Dari visual Visual sih cantik ya Looksnya cantik banget Mata kita bener-bener dipanjain Sama visual yang indah Yang clean Yang rapi Dari segi cerita juga Pesannya itu dalem banget Kalau kalian sadar Cerita dari Gimana kita merangkak ya Dari bawah sampai ke atas Itu pesannya sih dapet banget ya Tujuan akhirnya Itu pesannya Luar biasa mantep Puzzlenya udah jangan ditanya Banyak mini games juga yang Mini games kayak Flappy Bird aja Bahkan ada Ada Wikemall juga Terus ada Apa lagi ya Banyak lah pokoknya Semua puzzle Puzzle-puzzle Sederhana sebenernya Cuman dibikin Di Apa ya Di improve Dengan cara Dia ngasih Bedanya itu Di Kita menerjemahkan Sebuah Glyph kan Jadi Challenge utamanya Lebih ke arah situ sih Bagaimana kita Berfokus untuk Menerjemahkan Glyph tersebut Puzzlenya sendiri ya Sebenernya sih Gak terlalu sulit ya Ya kan ya Kayaknya iya deh Gak tau Sampai sekarang sih Gara-gara gue udah kelar Mungkin ya Jadi Seinget gue puzzlenya Gak gitu sulit Yang sulit tuh Menerjemahkan bahasanya Ya Musiknya juga Asik Suara-suara Ini kayak sekarang kan Deburan ombaknya Terus Suara-suara Sound effect Di dalam ya Tapi ya Di beberapa Adegan itu Ada yang sepi Pol Gak ada musik Sama sekali Mungkin ya Emang ambiensnya Seperti itu kali ya Jadi Dibangun Dari ambiensnya itu Tapi menurut gue Kayak Terlalu sepi gitu Paling musik tipis-tipis Ya rata-rata Semua gue suka sih Yang gak gue suka apa ya Palingan Ini Movement Waktu kita lagi muter ya Itu doang sih Kecil banget Movement Kita pas muter tuh Kayak terlalu jauh Kalau pake analog Tuh agak ribet Jadi Lebar dia muter Sama ukuran Misalkan tangga Itu sama Jadi pas kita mau muter Seolah-olah kita tuh malah Nyeberang keseberangnya gitu loh Bukannya malah Muter masuk ke tangga Movement kayak gitu doang sih Paling Yang gak enak Yang gue gak suka lagi Gak ada sih Visualnya cantik Warnanya oke Clean look Puzzlenya menarik Bahasa-bahasanya juga unik Dan Ternyata itu Semua bahasa yang mereka ciptakan sendiri ya Maksudnya Developer game ini Yang bikin sendiri gitu loh Bahasa ya Bukan bahasa yang udah ada Tapi mereka bikin semuanya dari nol Makanya mereka bisa Nyelipin Satu bahasa yang sama itu tuh Kalau dilihat dari berbagai sisi Mereka bisa saling paham Luar biasa itu sih Apalagi pesannya juga Pesan moralnya tuh bagus banget Dan kita juga Bisa belajar Ironi dari Sebuah tingkatan itu Apa sebenarnya Terus juga Interpretasi dari setiap Glyphnya itu Sendiri beda-beda Per tingkatnya Contoh aja Contoh Kaum warrior Menganggap Bart itu adalah Chosen one kan Sementara Bart sendiri Itu tuh bukan siapa-siapa Sebenernya Kayak gitu-gitulah Itu salah satu contoh Dan sisanya bisa kalian Temukan sendiri Waktu kalian mainin Game-nya secara langsung Ataupun Ngeliat gue pas main game-nya Jadi kayak Konspirasinya itu ada Fakta Terlubungnya itu ada Disini Yang bisa kalian pelajarin Itu dalem banget Maknanya menurut gue sih Ya overall ini game The best banget Untuk skor Kayaknya gue mau ngasih ini Gue pengen ngasih Sembilan sih sebenernya Tapi kok makin lama Gue makin banyak Yang ngasih angka sembilan Karena disini dia Puzzle-nya sefun itu Tapi kayaknya layak Dia dapet sembilan Kalau sembilan ketinggian Ini lapan setengah Dan Saking sukanya gue Sama game ini Kemungkinan Gue pengen cari Satu kata yang sama Dari setiap belief Yang gue pelajarin itu Terus gue pengen bikin Tatonya sih Rencana Karena gue Segitu demen sama game ini Gue bakalan mengabedikan itu Ke tubuh gue Kita liat nanti Bagaimana hasilnya Mungkin gue bakalan share juga Di instagram Kalau gue udah Apply tattoo ini Dan juga nge-tag mereka Karena Luar biasa banget game ini Suka banget gue Thank you banget Buat kalian yang udah Nontonin video gue Mainin game ini Dari awal sampai akhir Mungkin kalian ada yang Nontonin Sampai habis Mungkin kalian ada juga Yang nontonin Cuman di awal Karena Baru tau game ini Terus tertarik untuk mencoba Atau mungkin juga Kalian stuck Jadi bisa nonton video gue Pokoknya thank you banget Semuanya udah nonton Jangan lupa Follow akun sosmed gue Terus juga nanti Kalau misalkan gue udah update Tato gue Tentang game ini Gue bakalan share juga Di instagram Terus Jangan lupa like Comment Share dan subscribe Gitu aja Thank you banget semuanya Gue Zeno Bye 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 Sub indo by broth3rmax